Oke, kali ini kita lanjutkan materi tentang tesisnya ya. Disini kita lanjut untuk contoh-contoh kalimat present tense dengan subjeknya we dan he. Oke, disini ada we are a student, we are not a student, are we a student? Disini ada kata positifnya, berarti kata to be are disamping we, ya, are ada disini. Kemudian untuk negatifnya, ya, untuk kalimat menyangkal, gitu ya, we are not a student. Disini kita tambah, di belakang R ada not. Kemudian untuk kalimat interogatif, kata tanya, kata R ada di depan, pindah, ya, darinya di belakang huruf kata we, jadi ke depan. Disini are we a student, dan tanda tanya. Disini Rnya pindah ke depan, ya. Artinya, apakah, apakah, kami adalah murid, kami bukan murid, apakah kami seorang murid? Kemudian ada he, disini kita lihat he, is, she, is, dan it, is, ya. Disini positifnya, he is a teacher. Ingat, is, kata to be ini di belakang, subjek. Jadi, he is a teacher. Dia, laki-laki, ya, ingat, he itu untuk dia, laki-laki, ya. Kalau perempuan, itu adalah she. Jadi, kita pakai he dulu. Tulisannya he, tapi kita baca he, ya. He is a teacher. Dia adalah seorang guru. Itu untuk positifnya. Kalimat negatifnya, he is not a teacher. Lihat, di belakang is ada not, seperti ini. Di belakang R ada not. Kenapa pakai is? Jadi, ini pakai R. Ini bentuk jamak dengan ini. Tunggak, ya. Kemudian, ini negatif. He is not a teacher. Dia bukan seorang guru. Is he a teacher? Is-nya pindah ke depan. Di belakangnya baru. He, dia. Berarti, apakah dia seorang guru? Sampai sini. Bisa paham, ya? Kita bisa buat kalimat contoh yang lain. Menggunakan kata-kata benda yang lain. Atau kata kerja yang lain. Terima kasih. Terima kasih.